Sama kaki ageng tinggir Ayo nah Lalu ibu Jangan pedulikan ibu Jangan pedulikan ibu Jangan coba-coba melawan Atau pedang ini akan menembus leher istrimu Lepaskan istriku Hajar dia Jangan Hentikan Jangan coba-coba Ketua Aku sangka kau akan seperti ini kakam Kau Kenapa kau lakukan ini Aku sudah memperingatkanmu Tapi kau tak mau mendengarku Kau gila Jangan salahkan aku kakam Aku terpaksa membunuhmu Ayah Kenapa kau membunuh suamiku Kalau mau membunuhku Aku tidak akan menyakiti istrimu Aku tidak akan menyakiti istrimu Tapi aku akan menjadikannya sebagai selirku Mereka 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 Dasar tidak tahu diuntung Siapa kamu? Bawa anak itu kemari Siapa kamu? Mungkin ini anaknya kanjang Kalau begitu Kalau begitu Saya bunuh saja kakam Jangan Dia pasti bukan anak kipengki Karena dia sama sekali tidak menangis Biarkan saja Ayah Ibu Maafkan karebet Karebet tidak bisa membantu Tapi Kelak sudah dewasa Karebet akan cari pembunuh itu Jangan lupa untuk menangis Bagus karebet Terima kasih Romo Bet Bet Kamu hebat Kalau bawon kayak kamu Bawon terbang Yang tinggi Biar bisa lihat Cewek lagi mandi Bet Kageng Bawon juga mau Diajarin Ilmu kenuragan Biar bisa terbang Tinggi Diajarin apa? Bawon Kau kan sudah bisa ilmu Bakuludas Itu sih Bukan ilmu kenuragan Kageng Emang kalian Bawon Untuk habisin Nasi dibakul Kalau tidak begitu Bawon bisa kurus Ceking Romo Apakah menurut Romo Aku sudah cukup sakti? Kesaktian bukan hal yang utama Dalam hidup ini anakku Orang yang merasa dirinya Paling sakti Sebenarnya Ia sedang memudahi dirinya sendiri Sebab Manusia itu pada dasarnya Makhluk lemah Kekuatan yang sejati Hanya milik Allah Tapi Romo Aku ingin mencari Pembunuh Kedua orangtuaku Aku ingin sekali Menuntut balas Garebet Sejak ayahmu Dan ibumu wafat Akulah yang mengurus Dan mendidikmu Aku tidak mengajarkan Kepadamu Untuk balas dendam Bagaimana tanggung jawabku Pada Allah Dan orangtuamu Jika hidupmu Hanya untuk balas dendam Tapi aku masih belum dapat Melupakan kejadian itu Romo Aku mengerti Karebet Itu karena Kau dihantui rasa bersalah Karena kau tidak bisa Menolong orangtuamu Tapi saat itu Kau masih kecil Karebet Lupakan dendammu Karebet Isilah hidupmu Dengan hal yang bermanfaat Apa itu Romo? Mengapilah ke demak Mudah-mudahan Kau di sana Bisa menjadi orang besar Orangtuamu Pasti akan bangga Baiklah Romo Kalau begitu Aku akan selalu Mengikuti nasihat Romo Sekarang berangkatlah